Ayo, what's up? Baik-baik, like, subscribe, and also subscribe to the user in the world! Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun, Big Bang! Oke, maaf, kalian semua, belum sampai kembali! With me, Raden, dan Bimu Renata, aka Bang Edun, The channel yang paling edun, be sure! Oke, oke, oke! Sebelum gue lanjut videonya, Kalian setuju nggak, gue berkumis atau nggak? Keren nggak? Kalau misalkan keren, gue tetap nyukur sih! Karena ya, memang belum sempat untuk nyukur kumis, guys! Oke! Apa kabarnya nih, teman-teman semua? Jangan lupa like dulu, jangan lupa subscribe, kita gaskin ke 270 subscriber! Ya, 270 ribu subscriber, bahkan ke 300 ribu subscriber, Bang Edun! So, jadi di video kali ini, kita langsung aja, teman-teman! Jadi di video kali ini, gue langsung gaskun, laskun, dan naskun! Yaitu di... Jadi, untuk teman-teman semua, gimana Romario? Itu gimana sih, Bang? Gimana sih? Oke! Oke, sudah menunggu, dan kita lihat! Review dari Romario, dan diperunyata melawan garis-garis 3, teman-teman! Garis miring 3! Oke, kita langsung aja! Di sini, gue menduetkan antara Romario dengan Fernando Torres, teman-teman! Kenapa gue menduetkan dengan Fernando Torres? Karena Fernando Torres itu tipenya adalah, ya dia di depan aja gitu loh, teman-teman! Jadi, gue harus kayak butuh duetnya gitu loh! Jadi, akhirnya gue taruh si Fernando Torres di depan! Karena si Romario sendiri lebih kemundur sih orangnya, teman-teman ya! Lebih ke belakang dulu, nggak terlalu maju juga! Terus posisinya lebih fleksibel gitu, teman-teman! Di sini, gue langsung kakak mau cover-up dari Capu Gaming! Mencari kawan di sana, mau cover ke depan daripada Romario, ternyata dapet nih, berdar! Ya! Itu, teman-teman! Offset! Kita lanjut lagi, guys! Kita lihat, puter-cek! Ngambil bola! Oper pada Beckham Bauer! Beckham Bauer, backpass, Ruben Dias, terus right back ya! Beckham Bauer bisa, teman-teman ya! Ini Romario, teman-teman! Romario itu, guys! Sebenarnya, pemainnya bagus! Cuman, ya, untuk skill tendangan, dia nggak sehebat pemain-pemain seperti Chris Ronaldo atau Rashford yang punya tendangan di pink shoot yang nukik begitu tuh, Romario nggak punya! Tapi, dalam mencari ruang, dalam operan 1-2, itu bagus banget! Makanya, si Romario ini gue sering pake dengan 2 striker, teman-teman! Jadi, di-duetin dengan tipe yang sering ngedok di depan, kayak Fernando Torres, gitu loh! Ini, Marco Van Basten, ngopor pada Nye Hvet, itu sebenarnya salah sih gue tuh! Kalau misalkan tadi dia langsung oper, mungkin udah dapet Marco Van Basten-nya gitu loh, teman-teman! Koli Bali, dari kawan di sana, ngopor pada Patrick Viera! Ini permainan gue juga masih hancur-hancur, ini! Karena gue nggak tau kenapa ketika rating sudah 1.500, itu kayak... Gaya main gue nggak lepas gitu loh, teman-teman! Jadinya, pasti kalah terus dan turun ke 1.400, gitu loh! Karena ya memang, apa namanya, nggak pede! Roberto Carlos, ngopor-ngopor David Beckham, bisa ada main santui gaming, cari kawan! Ini gue mainnya lah, mulai-mulai santui gaming ya! Karena menurut gue, main santui gaming itu, kita mempunyai vision yang banyak banget, teman-teman! Sehingga kita bisa lihat pemain kita nyari ruang! Waduh, lihat aja tuh, dioper ke belakang! Untungnya dioper ke belakang! Kalau tadi di shoot, abis gue ya! Dia udah keburu mencet ke kanan tuh biasanya tuh! Udah keburu mencet! Romario, tuh lihat teman-teman! Langsung cari ruangnya, pinter kan! Patrick Viera, ngopor-ngopor David Beckham lagi! Terus kembarannya Imar Junior di sana! Romario, Romario! Wow! Ya! Kalian bisa lihat, tadi diadang sama Ruben Dias, yang memang dia untuk fisikal kontaknya nggak setinggi Van Basten ya, teman-teman! Jadi ketika bola itu dia pegang, nah, gampang juga tuh diambil! Kalau posisinya nggak terlalu pas gitu loh! Gampang banget diambil oleh back lawan! Wow! Hampir lagi terjadi sebuah serangan yang cukup mematikan dari pemain LL! Tegas lagi teman-teman David Beckham! Ngopor kepada Kakak Gaming! Kakak lah supaya Neymar Junior di sana, Neymar Junior! Gue mau narik Kakak supaya maju tuh! Jadi biar ada operan! Tapi lepas bola aja, guys! Seperti itu! Gue mencet drop, bukan mencet pass! Peran pada Roberto Carlos bisa diambilkan baik! Aduh, di-tackle saja! Tidak terjadi! Out, teman-teman! Roberto Carlos cari teman di sana! Ngopor pada Pirlo! Pirlo! Oper lagi pada netfet! Netfet kehalangan! Tapi bisa di-oper kepada Marco Van Basten! Salah operan! Hebat sekali! Marco Van Basten! Waduh! Ini hitung! Wow! Satu gol terkalah! Kan Bang Endun ya! Untuk satu gol pertama, teman-teman! Tegas lagi di sini! Romario! Ngopor! Balik lagi, Fernando Torres! Main gue masih acak-acakan nih, teman-teman! Langsung Romario cari ruangnya! Caur banget gak sih, guys? Caur banget gak sih cari ruang Romario, cuy? Memang sudah the best banget pemain ini ya! Terus, apa namanya? Ngambil bolanya juga enak banget! Dia tuh jarang banget bola lepas-lepasan sama dia gitu loh! Jadi ketika di-oper tuh, nangkep bolanya enak banget gitu loh! Makanya pemain ini juga gue rekomendasiin sih! Pertanyaannya, direkomendasiin ke sih? Si benernya gitu loh! Direkomendasiin guys! Karena memang bagus dia permainannya! Oke! Out, teman-teman! Terus juga ketika lagi corner kick tuh bagus banget sih dia! Kalo misalkan kalian main kayak gue ini, di-oper ke Kavu terus ke depan itu, Biasanya cari ruangnya bagus banget loh liat Romario no! Tapi gue ke-oper malah ke Sinemar Junior! Gitu guys! Bagus kan? Keren banget ya, cuy! Begitu! Skor pertama adalah satu sama, teman-teman! Dan kita langsung masuk ke babak kedua untuk mereview jalan dan pertandingan! Nah, dari-dari pun, nato! Versus garis miring-garis miring-garis miring! Alright! Ya, include! Gue beneran Pirlo Gaming! Ngomper Rodri! Rodri mencari kawan di sana! Ngomper Beckenbauer right back! Tapi menurut gue ya, kalo misalkan orang naruh Beckenbauer di right back! Kalo kata gue kurang memaksimalkan aja sih! Maksud gue, biasanya Beckenbauer dipake tuh di right back! Atau di DFF itu untuk opsi kedua aja! Ketika memang gak ada pemain yang bisa memainkan di situ guys! Atau dalam artian sakit gitu! Kalo misalkan sakit, jangan memaksakan! Romario disini! Wait, wait! Pengen aman dulu kali, boss! Jadi gitu ya temen-temen! Kalo misalkan udah di depan, posisinya juga udah... Enak nih untuk nge-shoot! Udah tinggal shoot aja! Kalo misalkan memang dihalangin! Apalagi Repa Elfran itu sebenernya nyusahin banget guys! Jadi mendingan ditahan kayak tadi gitu! Karena biasanya pemain-pemain back itu sering dimajuin abis gitu loh! Sehingga kita masih punya peluang untuk gocek-gocek gaming dan body kita lebih kuat! Kayak gue tadi tuh gue diambil abis, Doe Uncliff tuh kuat untuk gocek-gocek kayak gitu! Maksud gue temen-temen! Asalkan kita gak dibawa sprint aja! Itu kakak! Sumpah temen-temen junior back pass lagi! Balik lagi! Kepada kakak! Aduh kakak bisa diambil! Ini edfet ini kontrol gue udah mulai acak-acakan disini nih! Mulai lagi! Romario mau gue tes, gue kira bakal cari ruang! Ternyata nunggu temen-temen! Memang si Romario ini gak terlalu yang kayak Fernando Torres ya! Instinct cari ruangnya bagus ya! Tapi lebih ke apa namanya ya! Instinct cari ruang di bagian belakangnya tuh Romario lebih bagus daripada si Fernando Torres! Kalau Fernando Torres itu udah di bagian depan aja gitu loh! Jadi sebenernya sama-sama bagus! Cuman Romario lebih ke belakang aja gitu sebenernya guys! Nåh liat nåh! Tuh kan! Baru masuk! Cuman sayangnya gak tepis sih! Kan gue inget banget cuh! Bagus banget kan satu-duanya! Gitu! Oke kita lanjut lagi guys! Ini sama posisinya waduh tapi dia lagi ganti pemain juga! Kita lanjut lagi Romario! Nah untuk stamina Romario sendiri kalian bisa liat dia tuh bisa dimainin di sampai 90 menit guys! Ya! Staminanya tuh masih bagus banget! Beda banget sama Rume kalau Rume itu cepet capek guys! Jadi kalau bisa ada penggantinya si Rume! Gue langsung long ball ke depan! Roberto Carlos cari kawan disana! Santuy Gaming! Ternyata ada Neymar Junior yang ambil bola! Liat tuh! Aturan gue langsung oper tuh! Ke si Romario tuh! Romario tuh udah enak tuh posisinya! Cuman gue pengen gocek tadinya! Supaya gue ada ingin operan! Cuman salah juga sih disitu! Nunggu lagi! Nunggu! Nunggu! Dia tuh baru ngisi! Nunggu! Cara mainnya Romario tuh gitu guys! Enak kan? Gitu kan enak banget ya sih? Tuh liat! Dia tuh pergerakan tanpa bolanya tuh good banget gitu loh teman-teman! Jadi dia nunggu dulu di belakang sampai pemain kita tuh udah lumayan deket sama dia! Baru udah cari ruang di depan! Wih keren sih! Oke out ini teman-teman posisinya! Cari kawan lagi si Capu-Capu Gaming! Capu-Capu! Wow bener-bener Piera! 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 Backpass Piera! Aduh! Pengoy gak? Pengoy gak sih? Ini main gue lagi pengoy banget guys! Sorry banget ini mah! Yang penting kan nge-review dari Romario nya ya! Ini lagi pengoy banget permainan gue ini! Soalnya gue lagi di luar pada saat gue nge-record ini gitu loh! Emang lagi pengen main aja ternyata emang belum dapet permainannya enak lagi! Karena udah lumayan lama gak mainin! Gitu! Gue biasanya kalo udah rating 1500, males mainin guys! Tapi yaudahlah! Semenjak sekarang ini kayak aku jadi gak dimainin gak gara rating doang! Males gue jadinya! Tuh liat! Raphael Fran bagus banget cuy! Gue tuh kalo tadinya dapet POTW nya mau gue pake mulu di skot utama gitu! Karena menurut gue Raphael Fran itu nyusahin guys! Bener-bener nyusahin pergerakan pemain musuh lawan gitu loh! Kalo misalkan lagi ngerang! Gitu! Oke skor akhir itu 2-1! Kalo gak salah gue naik 1500 disini! Gak tau juga ya! Kayaknya ya! Kita liat aja temen-temen! Di jam setengah 11 gitu loh gue record! Nah! Naik 1500 gaming ya! Oke temen-temen semua! Jadi itu dia review dari Romario! Yah! Gue saranin temen-temen untuk duetkan Romario dengan pemain-pemain! Nah suka ngedong di depan! Ya jadi sekitar video video gue! Coba like! Comment! Subscribe! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Dadah! Abohin! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax tsumb هنا